Kalau ingin ternak itu jangan kita memikirkan enggak enaknya, pikirkan enaknya dulu. Ya itu kita melihara semangat, jadi kalkulasi buyus seribu per minggu dapat 250, dapat 400, itu aja. Nama saya Bapak Supardi, ini nama usaha ini Rizky Ana. Rizky Ana itu bukan anak saya Rizky, tapi Rizky Ana itu Rizky Ana itu saya. Bahasa Arabnya kan saya, jadi Rizky saya. Saya disini ya usaha ini sudah saya turunkan ke anak saya. Saya disini cuma ya ikut memelihara dalam pemeliharaan aja untuk pemasaran dan lain-lain itu anak. Saya cuma ingin olahraga di dalam kandang itu aja. Alamat disini itu ngeplak enggak enggak sifat, Boyolali. Awal mulanya ikut orang di Colomadu, terus saya punya istri, saya masih ikut orang juga memelihara di rumah untuk kegiatan istri. Setelah itu punya anak, saya keluar dari tempat orang, saya jualan sendiri. Karena ikut orangnya dua kali. Pertama, khusus untuk memelihara di dalam kandang tiap hari. Terus keluar ikut orang yang penjualan. Jadi kelilingan sampai Banyumas. Pokoknya kelilingan sampai Purwokerto. Jateng itu saya kelilingi, terus setelah itu keluar sama temen kerjasama jualan. Setelah itu namanya kerjasama itu enggak bisa langgeng. Kita sendiri keluar, terus kita sendiri, merintis sendiri. Terus tahun berapa itu? 2000. 2000 kayaknya, kalau enggak salah itu Solo ada PT untuk menyaingi sama Jogja, Peksi. Itu sumber akrab mulia. Saya di situ disuruh jadi tim pemasaran. Setelah itu saya itu sudah kelilingan, sudah beberatan, ternyata PT-nya itu cuma bertahan limatan atau enam tahun saja. Setelah itu memelihara puyuh lagi. Jadi ikut PT itu saya di rumah juga ada puyuh. Terus saya ngepul, diambil PT cuma gitu. Terus 2003 itu, dulunya itu saya anu mas, apa itu kontrak-kontrak, jadi kontraktor. Jadi tempat puyuh itu ada dua tempat kontrakan, satu tempat tinggal, itu. Terus 2003 saya Alhamdulillah bisa beli di sini, di ngempelak ini. Ini, dulunya itu ya pinggir kali, enggak ada yang mau kayaknya. Terus saya tempati, saya kasih kandang sampai sekarang Alhamdulillah. Jadi bisa memperbauri bangunannya, memperbauri apa itu. Bapaknya Alhamdulillah setelah anak saya itu keluar dari pesantren itu, rezeki saya itu Alhamdulillah bisa naik. Dulu, dulunya itu kalau pas PT itu saya punya 10 ribu atau 15 ribu tiga tempat. Itu enggak berhasil mas. Terus saya sini itu 2000 dulunya. 2000 ya, namanya usaha itu jatuh bangun. Kena AI, kena ND itu udah biasa. Karena kita nanam padi aja, kadang panen, kadang enggak. Yaitu gigih kita sendiri. Suatu saat dapat hasil yang bagus ya. Alhamdulillah ini mungkin barokah dari usaha saya dan anak-anak saya. Doa dari istri dan keluarga saya. Untuk perawatan itu kalau saya pribadi loh mas. Ya ini enggak, apa itu enggak. Kalau sekolah ini kan kita harus obat ini untuk ini, obat ini untuk ini. Kalau saya itu dari hati. Jadi my instinct. Ini dingin, saya kasih obat ini. Lokasinya gini. Ganti ventilasi gini itu. Alhamdulillah dari pengalaman, dari kena penyakit itu. Virus ND itu kita pelajari sendiri mas. Alhamdulillah sampai sekarang. Pakannya itu satu hari sekali tiap pagi. Pakannya itu saya pakai mark 2 mas. Itu karena dulu pernah satu merek. Pas pakannya itu mungkin dari pabrik itu ada kesalahan. Di puyuh itu banyak yang mati mas. Itu bukan saya sendiri. Tapi banyak orang karena ada salah satu teman. Mau diafkir karena banyak yang mati. Itu terus dalam pakannya itu kurang. Beli pakan merek lain, dikasih makan. Pakannya itu. Puyuhnya itu kematiannya sedikit. Masih yang tukang potong itu gak usah potong dulu dulu. Baru tahu kalau pakannya yang masalah. Setelah itu ganti pakan. Tapi sudah banyak yang mati. Sudah seribu ekor mati. Itu berjangka waktu lima hari. Setelah itu kita ganti pakan sampai sekarang. Antisipasi itu pakannya dua. Dua merek. Jadi kalau satu salah saling melengkapi. Gak fatal gitu. Globalnya untuk tetas sama konsensif itu lapan ribunan. Ya kira-kira 200 ribu butir untuk satu bulan. Itu puyuhnya karena ada pejantannya itu. Jadi untuk kita sendiri mas. Jadi kan ada yang srek. Dia itu empat satu. Ada yang lima satu. Ada yang enam satu. Paling banyak itu enam satu. Tapi saya sendiri lima satu mas. Jadi dua puluh ekor sama empat. Kendalanya yang pertama itu modalnya mas. Modalnya itu terlalu tinggi untuk jaman sekarang itu. Karena BR-nya itu yang paling murah itu ya hampir empat ratusan. Itu yang merek paling murah. Lainnya itu di atasnya empat ratus. Itu kalau satu ribu kan kita hampir sepuluh sak sama empat sak untuk petelurnya itu baru dapet telur untuk beli pakan. Baru dapet putaran. Itu hampir lima belas sak lah. Itu baru dapet putaran. Itu sekalang mahal mas. Apalagi kalau nanti pas produk kena penyakit udah habis. Tapi untuk saya pribadi itu Alhamdulillah ada kemitraan dari teman yang baik sekali. Itu kalau kita permajaan dihutangi mas. Dikasih apa itu? Hutang BR. Jadi itu temannya yang paling baik buat saya. Orang hidup itu pasti ada mas. Itu pasti ada titik rendah. Ya itu tadi pas titik rendah ada teman dekat mas. Ya itu tadi. Kita dikasih modal lagi. Kerjaan ditawari apa-apa saja itu. Alhamdulillah mas. Ada teman. Melalui Facebook mas. Itu anak saya. Untuk Facebooknya itu so party party. Ya untuk harapan itu mungkin pertama kali itu harga pakannya mas. Itu bisa turun. Jadi orang memelihara puyuh itu bisa merebak kembali mas. Seperti dulu-dulu. Jadi banyak teman di puyuh-an, harga pakan. Jadi kita jualan bibit itu lancar. Kalau sekarang kan yang puyuh kan cuma itu-tudak mas. Itu untuk jualan bibit juga susah. Ini luar kota semuanya mas bibitnya. Yang sini-sini itu hampir tidak ada. Kalau saya itu yang penting apa yang jadi butuhan saya tercukupi itu alhamdulillah mas. Gitu saja. Ada labanya ya alhamdulillah buat anak cucu. Gitu saja mas. Kalau ingin ternak itu jangan apa itu. Jangan kita memikirkan enggak enaknya. Pikirkan enaknya dulu. Ya itu kita melihara semangat. Jadi kalkulasi puyuh seribu per minggu dapat 250, dapat 400. Itu saja nanti untuk kendala belakangnya kita belajar. Untuk apa itu penyakitnya gimana, obatnya gimana itu. Karena kalau kita lihat yang sudah besar, jatuh, kita enggak akan bangkit mas. Jadi kita enggak ada semangat. Kalau sana dulu puyuhnya, jangan puyuh saya yang besar saya tumbang. Jangan yang itu. Kita semangat. Jadi apa itu? Kita bekerja itu sambil berdoa. Karena rezeki kita masing-masing. Gitu saja. Ini semuanya ngelayani mas. Dari kandang, dari alat-alat untuk beternak, bibit. Bibit itu sampai nol hari, sampai siap telur, kita ngelayani mas. Kita kerja sama-sama teman yang bikin kandang ada. Kalau untuk pemesanan apa saja itu bisa di-deprisi saja. Burung bertelur itu sekitar setengah lima sore sampai jam sembilan. Sembilan sepuluh malam ya itu. Itu karena cuaca bagus. Kalau cuaca dingin, molor sampai pagi. Sampai matahari terbitu baru bertelur. Tapi biasanya setengah lima sampai jam sembilan malam. Kita mau ventilasi mas. Main ventilasi. Karena ini kandang-kandang yang sederhana. Bukan kandang full hose itu. Sederhana itu ganti ventilasi. Ya kita masuk malam. Kalau dingin kita tutup. Kalau panasan kita buka. Cuma gitu saja. Main badan kita sendiri. Kalau terasa dingin ya kita tutup. Penyakit itu senot. Senot ini merupakan dari segi pertama kali pernafasan. Terus kwek-kwek itu terus nganu. Senot karena pengap. Pengap. Sebuah cuaca yang puanas itu loh mas. Itu kan ventilasinya kurang itu pengap. Yang paling menyedihkan. Yang sulit itu ND mas. ND itu sulit sekali. Karena kalau sudah penyakit masuk. Untuk mengobati itu sulit. Ya itu sedikit sekali yang berhasil. Penyebab itu yaitu. Puyuh tidak makan. Berhenti pergantian musim cuaca mas. Siangnya panas. Puyuh itu banyak minum. Terus malamnya dingin. Puyuh juga nggak mau makan. Ya. Mungkin di dalam perutnya itu. Tidak ada makanan kan. Jadian mas. Degredasi. Terus kotorannya itu putih. Ya itu udah. Putih. Itu udah. Itu segi saya loh mas. Pengalaman saya kalau yang lainnya kan beda mungkin. Itu dari saya. Tapi saya yang pelajari ya itu. Ya itu ya dingin. Harga telur di sini itu kalau pengepul selisih Rp15.000 dari luar. Dari orang yang datang ke sini. Kan saya masuk ke teman saya yang selalu nolong saya itu. Itu selisih Rp15.000. Karena situ kan nganter pakan. Ngambil. Jadi membayar tenaga sama armadanya kan. Untuk putaran itu selisih Rp15.000 dari harga luar. Rp225.000. Per karton mas. Satu dus itu Rp750.000. Harga Rp225.000. Kalau orang langsung konsumen itu selisih Rp15.000. Dari pengepul. Kalau untuk penetasan itu. Kalau dulu itu manual mas. Jadi per karton saya punya 30 karton. Itu listriknya banyak sekali. Karena satu karton itu 11. Lampu 5 Watt. Kalau Alhamdulillah sekarang itu udah sistem open itu. Ya modal besar sekali. Tapi ke belakangnya kita enak mas. Ini kapasitas berapa leh? Rp45.000 ya leh? Rp50.000 butir open mas. Itu satu minggu dua kali kita panen. Panennya itu hari Rabu sama Sabtu. Itu Alhamdulillah. Ya itu mungkin rezeki anak itu. Rezeki keluarga saya itu. Jadi banyak pelanggan mas. Alhamdulillah itu. Ya mungkin ya. Ya itulah rezeki saya itu. Rezeki itu gak kemana-mana. Ya itu orang lain pada gak masukin ke mesin karena sepi. Alhamdulillah saya masih eksis terus. Dan paling lebaran ini kita pray tiga kali. Tiga masukan karena sama plus lebaran. Itu kita untuk istirahat. Ya itu tak. Sampai jumpa.